Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas cara mengatasi error connection refuse. Error connection refuse adalah salah satu pesan error yang terjadi saat kamu mengakses website menggunakan Google Chrome. Kalau di Firefox, error ini akan menampilkan pesan enable to connect, dan hmmm cannot reach this page di Microsoft Edge. Error ini bisa disebabkan oleh gangguan koneksi internet, sinkronisasi Google Error, atau DNS tidak update. Nah, berikut ini, aku akan menjelaskan 10 cara mengatasi error connection refuse di Google Chrome. Untuk mengecek apakah website down atau tidak, kamu bisa menggunakan tool online gratis seperti Website Planet, Host Tracker, atau Site24x7. Caranya mudah banget. Masukkan alamat website ke kolom yang disediakan, lalu tool ini akan memberi tahu status website sedang mengalami down atau tidak. Dengan hanya merestart router atau adapter jaringan, terkadang beberapa masalah koneksi bisa langsung teratasi. Caranya, kamu bisa mencabut kabel listrik routermu. Tunggu sekitar 10 hingga 30 detik, lalu colok kabelnya lagi. Setelah internet terhubung kembali, coba kamu akses website yang tadi gagal dibuka. Dengan melakukan troubleshooting, kamu bisa mengidentifikasi masalah dan kamu akan disarankan untuk memperbaikinya. Berikut ini langkah-langkah untuk memulai troubleshooter koneksi di situs operasi Windows. Klik logo Windows di pojok kiri bawah, lalu pilih settings. Buka menu network and internet. Klik network troubleshooter. Di bagian select the network adapter to diagnose, pilih adapter jaringan yang ingin didiagnosis, lalu klik next. Tunggu sampai sistem selesai menganalisis masalahnya. Kalau ada masalah, kamu bisa memperbaikinya yang sudah disarankan oleh sistem. Dan kalau sudah, tutup troubleshooter, lalu restart komputer, atau laptopmu. Adanya masalah sinkronisasi pada Google bisa menjadi penyebab error connection refuse di Google Chrome. Nah, berikut ini cara menonotifkan sinkronisasi di Google Chrome. Klik gambar foto profilmu di pojok kanan atas, lalu pilih sync is on. Setelah masuk ke menu sync and Google service, klik tombol turn off untuk menonotifkan sinkronisasi. Pastikan ekstensi sudah versi terbaru, dan uninstall semua ekstensi yang sudah keadaan luar sak. Berikut ini cara untuk menghapus ekstensi di Google Chrome. Klik icon puzzle di pojok kanan atas, lalu pilih manage extension. Kemudian, cari ekstensi yang ingin diuninstall, lalu klik tombol remove untuk menghapusnya. Jika semua cara sebelumnya masih gagal, kemungkinan Google Chrome yang kamu gunakan memiliki masalah yang mengakibatkan error connection refuse. Kamu bisa mereset Google Chrome ke pengaturan aslinya dengan menguninstall Google Chrome dan menginstallnya kembali. Berikut ini cara uninstall Google Chrome di sistem operasi Windows. Klik icon Windows di pojok kiri bawah, ketik Google Chrome, lalu klik kanan, dan pilih uninstall. Kamu akan diarahkan ke menu program and features, dan kamu bisa pilih Google Chrome, lalu klik tombol uninstall. Kamu bisa mengatasi error ini dengan menonaktifkan antivirus and firewall untuk sementara. Berikut ini cara menonaktifkan antivirus and firewall di sistem operasi Windows jika kamu menggunakan Windows Security. Klik icon Windows di pojok kiri bawah, ketik Windows Security, dan pilih. Kita akan diarahkan ke menu Windows Security, dan kamu bisa pilih virus and threat protection. Klik manage settings pada virus and threat protection settings, lalu nonaktifkan di bagian real-time protection. Selanjutnya, buka menu firewall and network protection di bagian kiri. Buka setiap jaringan seperti domain network, private network, dan public network, lalu nonaktifkan semua Microsoft Defender firewall. Dengan VPN, pengguna bisa menyamarkan alamat IP aslinya, sehingga pengguna seolah-olah mengakses internet dari lokasi lain. Terkadang beberapa VPN bisa mengganggu koneksi dan menyebabkan munculnya error connection refuse di Google Chrome. Nah, dengan kamu mematikan VPN untuk sementara waktu, mungkin bisa mengatasi masalah ini. Kamu bisa mengatasi error ini dengan menghapus Catch Browser. Berikut ini, cara menghapus Catch di Google Chrome. Klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih History, dan klik History. Pilih Clear Browsing Data, dan atur jangka waktunya ke all time. Pastikan semua data browsing seperti History, Cookies, dan Catch sudah tercentang. Jika sudah, klik tombol Clear Data. Nah, berikut ini, cara Flash DNS Catch di sistem operasi Windows. Klik icon Windows di pojok kiri bawah, lalu ketik dan klik kanan, Command Prompt, lalu pilih Run as Administrator. Masukkan perintah berikut ini, lalu tekan Enter. Kemudian, ketik perintah Flash DNS, dan tekan Enter lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara mengatasi error connection refuse. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan kasih juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.